Intro Halo selamat datang kembali di The Rian's Decoid 89 Disclaimer dulu sebelum gue mulai ya Apa yang gue disclaimerin? Bahwa Satu tempat penjualan ikan koi dan breeding ikan koi ini yang ada di Lombok Itu Hasil breedingannya berasal dari dua indukan Jadi ada indukan yang mereka punya sendiri Ada indukan yang berasal dari Pak CKK Siapa Pak CKK itu nanti kita bahas Yang pasti indukan mereka ini besar-besar Ikan lokal tapi indukannya seperti indukan ikan koi di Jepang Gude Jambok Bulki Nah teman-teman Kita akan ngebahas di konten ini Adalah suatu tempat Apa ya Breeding ikan koi Yang berada di Nusa Tenggara Barat atau Lombok Tempatnya langsung to the point aja namanya Koiku Ini dia Instagramnya Kalau lo semua penghobi koi pada penasaran Selama ini beli ikan koi yang jumbo yang besar-besar Itu dari Jepang Ada gak sih yang membuatkan Indonesia Ada banget Gak koiku doang Di Indonesia ada beberapa petanikan koi di Blitar, di Jogja Yang bisa menghasilkan indukan-indukan atau koi-koi yang besar Dan jumbo Nah di konten ini gue mau ngebahas yang ini Yang berasal dari timur yaitu Lombok Namanya Koiku Koiku ini ikannya gode-gode banget teman-teman Tipsnya apa gue gak tau Tapi yang pasti kalau gue liat, gue pelajarin, gue baca berita Satu memang Lombok terkenal dengan kualitas airnya Mengandung mineral tinggi dan protein bagus lah ya istilahnya Yang kedua cuacanya Walaupun panas juga cuman gak tau kenapa jadi cocok buat ikan koi kita Yang ketiga adalah memang disana Koi-koi ini memiliki indukan Dan juga beberapa breeder yang mempunyai tangan dingin Alias tangannya itu memang cocok gede ini kan koi Jago inti pengetahuannya Nah koiku ini Dimiliki oleh seseorang Gue gak tau namanya Cuman indukan dia memang ada sebagian berasal dari Pak CKK Siapakah Pak CKK itu? Nih bisa baca di bawah Beliau adalah seorang legendaris ikan koi Indonesia Yang pernah juara ikan koi-nya di dunia internasional di Jepang Dan dia juga adalah senior sebagai seorang juri koi show di Indonesia Beliau juga adalah salah satu pionir pembudidaya ikan koi di Indonesia Banyak macem deh sejarah beliau Yes bener beliau ini memang Pak CKK ini keturunan Tionghoa Tapi soal warga negara gue gak ngerti Apakah di Indonesia atau di luar negeri Tapi yang pasti Dia mengembangkan ikan koi di Indonesia Membawa harum nama Indonesia Jadi buat lu yang Gue pengen banget ya Nyari tempat jualan ikan koi di Indonesia Tapi ikannya jombo-jombo Besar-besar Seperti apa sih besarnya? Ya seperti nanti gue tunjukin deh Nah ada di Indonesia Jadi gak harus lu impor dari Jepang Seperti apanya? Yuk biar teman-teman gak penasaran Nonton aja ini ya Gue punya sekilas beberapa cuplikan video Yang gue ambil dari Instagram Ekoiku Inilah adalah indukan-indukan mereka Dan ikan-ikan hasil beri dengan mereka Gedenya mampus sih Gimana teman-teman? Gila ya keren ya Nah Salah satu rahasia tadi udah gue bongkar Kenapa bisa ikan disana gede-gede? Karena koiku dengan Pak CKK ini Setelah saiz berapa ikannya itu Mereka menaruhnya di matpon Dan mereka nanti menghasilkan panen ya Alias memanennya beberapa bulan kemudian Matpon itu Sekali lagi gue ingetin Karena banyak yang udah tau Pasti maaf nih Gue cuma izin ingetin Adalah sebuah kolam natural Kolam lumpur Bukan beton Yang tentunya Memiliki mineral yang tinggi Pakan naturalnya ikan koi dari keong Cacing dan lain-lain ada lengkap Nah sebesar apa dan seberkualitas apa ya matpon yang mereka miliki Punya koiku Nih teman-teman bisa lihat Gila ya Kolamnya gode Ikan koi kalau taruh disini nih Itu kayak buah di perem 3-4 bulan sampai 6 bulan kemudian Lo angkat lagi dari size 45 atau 50 Bisa jadi 80 Bisa jadi 90 Macem-macem tergantung genetikanya Nah Sekarang penasaran dong Gimana sih yang kualitas ikan-ikan mereka Ikan-ikan mereka ya Sangat kualitas Tapi gue saranin Kalau lo nyari ikan koi di koiku Itu lebih condong ke gosanke Sowa Kohaku Sanke Mereka lebih banyak ikan seperti itu Kalau lo mau nanya Yang di koiku gimana Ada gak ikan satu warna Seperti karasi Cagoy Ada juga Cuman memang gue saranin Tidak Karena mereka lebih konsen ke Koi jenis 3 tadi Gosanke Soal harga Teman-teman bisa lihat sendiri Di instagram mereka Mereka suka jual Size 45 sampai 50 cm Sekitar 8 jutaan Mahal ya Gak mahal sebenernya Buat kita mahal Tapi maksud gue Buat penghobikan koi yang Punya uang Dan juga mereka Tau ikan berkualitas Lo bayangin teman-teman Sebagai pembanding aja Biar fair Ikan import dari Jepang Size 40-50an Dari farm-farm terkenal Kayak Dainichi Torazo Dan lain-lain Harganya bisa 50-60 juta Yang udah berkualitas Dan Bibit nih Tata igoy Bakal bagus masa depannya Bakal gede Apa patternnya bakal keren Warnanya bakal muncul Nah ikan-ikan ini berkualitas juga nih Yang dijual koiku Tapi hanya 8 juta Dengan size 45-50 cm Lo bandingin dengan harga yang Jepang tadi Beda jauh dong Jadi intinya koiku ini Kalau bisa gue kasih Apa ya Pendapat pribadi Mereka ini Mendevelop ikan koi Berkualitas import Dari Jepang Yang gede Dan juga sehat Tapi harganya Sebenernya Cukup masuk akal Ingat ya gue gak bilang murah Ntar tersinggung lagi Cukup masuk akal Mahal 8 jutaan 10 jutaan Cuma kalau lo beli yang impor Yang puluhan juta Lo mungkin lebih Apa ya Mengorek Kocek lo lagi Mengorek dompet lo lagi Gitu Gue pribadi teman-teman mungkin Belum mampu Beli ikan kue 8-10 jutaan Tapi atlet Dengan adanya konten ini Bisa memberitahukan Teman-teman nih Yang emang mau serius Punya ikan kue jambu Dan lo mau nabung Mungkin Ngisihin sebulan 1 juta Atau 500 ribu Bukan berarti kita kaya ya Cuma kita nabung gitu Serius niat Mau punya ikan kue Atau indukan ikan kue yang bagus Ya why not Lo coba memelihara Dan membeli ikan kue Dari kue ku Bisa dibilang Jadi Ikan-ikan mereka Bibit jumbo Bibit besar Dan yang gak kalah penting adalah Bibit bagus Sebagai calon indukan kita Kalau lo mau Belajar memijah di rumah Atau menjadi petani kue sekalian Jadi Emang seru banget Nah Beberapa konten Gue akan tunjukin lagi Sambil gue ngobrol nih ya Ini adalah ikan-ikan mereka Yang gue ambil dari Instagram mereka Koiku Lu bayangin Ikan-ikan ini bisa sebesar ini Temen-temen Gila ya Jarang loh Di Indonesia Ikan kue Bisa sebesar ini Dengan kualitas lokal Sekarang kita perdebatkan Soal lokal Atau Import Sekali lagi Mereka klaim Bahwa ikan mereka adalah Ikan lokal Indonesia Walaupun indukannya Import Asal mulanya ya Memang bagi penghobi ikan Atau Hewan Dan binatang Ada istilah F1 F1 itu dimana indukannya import Asli import Dari negara asalnya itu hewan Kita pijahin atau kawinin disini Kembang biakin Lahirlah anaknya Bapak ibunya Indo nih import Anaknya tapi lahir di Indonesia Disebut F1 Nah sedangkan koiku Gak pernah mau ngomong itu F1 Pokoknya indukannya memang import Tapi karena ini kita Breed di Indonesia Dan lahir di Indonesia Kita sebut itu ikan lokal Kebanggaan Indonesia Keren ya Jadi teman-teman Konten ini Bisa menambahkan Hazanah dan juga pengetahuan lo Bahwa ada satu lagi Breeder atau petani ikan koi Yang berkualitas tinggi Ikannya punya harga Dan punya kelas banget Berada di Indonesia Tenggara Barat Lombok namanya koiku Nah seru ya Jadi teman-teman Selamat menabung Kalau lo mau belikan di mereka Memang pribadi gue ada satu pertanyaan nih Kalau nanti lo punya duit Itu beli Ngirimnya gimana ya Ke daerah lo Atau ke provinsi lo Berapa biayanya tuh Dari Lombok Semoga adminnya koiku Ada yang komen di video kita ini ya Berapa biayanya kira-kira Kalau ke Lampung berapa Ke Aceh berapa Ke Kalimantan berapa Ke Irian Jaya berapa Ke Surabaya berapa Ke Bali berapa Silahkan Adminnya koiku gue undang Untuk komen Dan ngasih informasi Tambahan di konten gue ini Tambahan informasi Teman-teman jangan kaget Kalau lo ngeliat Instagramnya koiku Kok jarang banget Mereka mengupdate Atau Melakukan promosi Atau sosialisasi Sell ikan koi gitu Dijual Emang setelah gue wawancara sedikit Dengan chatting Lewat Instagram mereka Mereka bilang Mereka sebenarnya sih Bisa dibilang Breedingin itu Untuk hobi Pemakaian sendiri Tapi Ketika ada yang mau dijual Bukan berarti sisaannya Ya kita juga pasti akan jual Nah Kalau lo penasaran Dimana mereka ngeupdate Jualan Ikan-ikan terbaru mereka Baby koi mereka Jumbo tosai mereka Lo semua bisa DM Instagram mereka yang ini Ya Minta adminnya Invite lo ke grup mereka Mereka biasanya Akan jualan tuh Walaupun gak sesering Grup-grup jualan ikan koi lainnya Yang ada di Indonesia Yang berisik setiap hari jualan gitu Kalau mereka ini Seadanya aja Ada ikan koi yang dijual Mereka lelang Lagi gak ada Gak apa-apa Gak usah Karena mereka pada dasarnya adalah Seorang Para penghobi juga Jadi mereka Keeping beberapa ikan yang paling bagus Beberapa yang paling bagus juga dijual Jadi bukan berarti Yang dijual cuma jelek-jelek doang Oh enggak Karena prinsipnya ingat teman-teman Semua petani ikan koi sama sih Yang penghobi ikan koi Kalau mereka rakus Mau Keeping semua ikan yang mereka anggap bagus Ya Jujur aja Uang mereka juga akan mampus Kenapa? Karena Teman-teman Seperti kita tahu Ikan koi yang bagus Salah satunya adalah Dibersarkan oleh Pakan yang premium Yang import Atau yang bagus Dan itu punya harga Jadi kalau kita rakus Merah ikan koi banyak-banyak juga Keeping semua deh Yang bagus Keeping semua deh Ya uang kita juga akan mampus Akan kabur Teman-teman Jangan lupa Kalau lo suka konten ini Lo ngerasa konten gue Dan mulut gue ini Agak ada manfaatnya Buat pengetahuan lo Soal dunia ikan koi Tolong banget bantuannya Biar channel gue makin besar Dan gue makin semangat Buat konten Untuk tekan tombol like Subscribe Dan juga bagikan channel ini ya Ke keluarga Teman-teman kantor Saudara Circle lo deh Yang mungkin hobi koi juga Atau pengen belajar Ikan koi Ayolah Ikan koi gak gampang mati kok Sebenernya Kuat-kuat aja Yang penting kitanya Memeliharanya dengan benar Dan baik Salam satu hobi Salam musikik goy Curus baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati